Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Natural Language Processing NLP dengan judul tugas yaitu Sentimen Analisis Logistic Regression Ada pun kelompok kami terdiri dari dua orang Yang pertama adalah Bella Satira dengan NPM G1A 017 020 Dan saya sendiri Anissa Jelita, NPM G1A 017 033 Yang pertama kita akan menuju ke materi tentang data set Nah apa itu data set? Data set merupakan kumpulan dari objek dan atributnya Atribut di sini dapat dikatakan sebagai sesuatu sifat atau karakteristik dari suatu objek Contohnya yaitu seperti warna mata seseorang, suhu, dan sebagainya Atribut juga dikenal sebagai variable, field, karakteristik, atau fitur Nah kumpulan dari atribut ini menggambarkan sebuah objek Objek juga disebut dengan record, titik, kasus, sampel, entitas, atau instance Untuk melakukan sentimen analisis ini Kami mengambil data set dari kegel.com Di mana data set yang kami ambil berupa review restoran yang ada di Dhaka, Bangladesh Yes, data set ini adalah data set yang diunggah oleh Amirudda Adikari Ini merupakan cover dari data set yang kami ambil di kegel Nah ini merupakan salah satu isinya Apa sih isi dari data set yang kami ambil ini adalah koleksi dari review Di mana review-review ini adalah review dari cafe dan restoran yang ada di Dhaka, City, Bangladesh Di mana fitur data yang ada seperti terlihat pada yang tampil, pada PPT yang tampil Pada data set ini terdapat review text Di mana review text ini berisi tentang review orang-orang atau pengunjung yang ada di cafe tersebut Kemudian review Review adalah kolom yang berisi tentang penilaian seseorang atau rating Dapat dikatakan sebagai rating, rating ini nilainya antara 0-5 atau bisa jadi kosong Dan yang terakhir adalah recommend Recommend berisi nilai true atau false Di mana jika dia merekomendasikan akan terisi true dan jika tidak direkomendasikan akan terisi false Kita akan meran data set tersebut pada judul kolek Di mana yang pertama kita masuk ke tahap pre-processing Di tahap pre-processing ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan Yang pertama adalah kita harus meng-import datanya ke dalam Google Colab Dan yang kedua adalah melakukan pre-processing Yang pertama adalah kita mem-mounted data dengan sintag seperti ini Sintag ini berfungsi untuk mem-mount data set Google Colab ini ke dalam Google Drive kita Jadi ketika kita merannya di suatu waktu, maka data set ini, file ini akan tetap ada di Google Colab Dan kita akan menginstal beberapa library seperti install vendor sentiment Kemudian kemudian juga install pandas Dan kemudian Kita mem-mounted data set yang ada pada kegel tadi dengan sintag Sebagai berikut kegel data set download Dan kemudian kita akan menginstal di dalam Google Colab Dan kita akan meran zipnya Dan kemudian kita akan mengekstark zipnya Dan kemudian kita akan membuka file Pada data set tersebut Pada data set tersebut, dimana disini Import pandas SPD digunakan untuk membuka atau menginisialisasikan pandas Kemudian data 1.pd.read.csv digunakan untuk membaca file csv Yang ada pada data set yang telah kita install tadi Dan kemudian data 1.head akan meran data tersebut Dimana head ini berkunci untuk menampilkan 5 data teratas Disini kita bisa lihat Nah disini kita bisa lihat ada 3 kolom Dimana ada review text, review, dan juga recommend Nah sebelum kita melakukan logistic regression Pertama kita akan mengatur molaritas dari rating tersebut Dimana disini pertama kita lihat rating distributionnya Dimana kita memasukkan sintag sebagai berikut Dan akan keluar rating distributionnya Berapa jumlah review dengan rating 1 Review dengan rating 2, rating 3, rating 4, dan rating 5 Kemudian kita akan mengatur molaritasnya Dimana kita membuat sintag jika Seandainya nilai review atau ratingnya Di bawah 3, kecil dari 3 Maka dia akan bernilai Akan dinilai sebagai review negatif Apabila dia di atas 3 Maka dia akan dinilai sebagai review positif Dan ini adalah hasil yang keluar Dimana label 0 merupakan positive review Dan label 1 adalah negative review Selanjutnya kita akan melakukan logistic regression Saya akan menjelaskan tentang apa itu logistic regression Logistic regression adalah sebuah algoritma klasifikasi Untuk mencari hubungan antara situl input Discript atau kontinu Dengan probabilitas hasil output diskret tertentu Logistic regression atau regresi logistic ini Berfungsi untuk memisahkan dataset menjadi 2 bagian atau 2 kompok Berikut ada 3 tipe logistic regression Yang pertama adalah binary logistic regression Yaitu logistic regression yang hanya memiliki 2 output saja Atau mengklasifikasi ke dalam 2 kelas yang berbeda Contohnya yaitu positif, negatif, obesitas, dan tidak obesitas Yang kedua yaitu multinomial logistic regression Adalah logistic regression yang memiliki 2 output atau lebih Untuk mengklasifikasi ke dalam 2 kelas yang berbeda Contohnya adalah 1 kelas sentiment analis Kalimat positif, negatif, dan netral Kemudian yang ketiga adalah ordinal logistic regression Ordinal logistic regression adalah logistic regression yang memiliki 2 output atau lebih Dengan memperhatikan urutan Dengan cara mengklasifikasikan ke dalam 2 kelas yang berbeda Dengan memperhatikan urutan Contohnya adalah membagi kelas mahasiswa dalam rank indeks prestasi kumulatif Misalnya 1,XX, 2,XX, 3,XX, dan 4,00 Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu logistic regression Logistic regression adalah sebuah algoritma klasifikasi untuk mencari hubungan antara situr input Situ dengan probabilitas hasil output diskret tertentu Logistic regression ini berfungsi untuk memisahkan dataset menjadi 2 bagian atau 2 kelompok Logistic regression ini terdapat 3 tipe Yang pertama yaitu binary logistic regression Binary logistic regression adalah logistic regression yang hanya memiliki 2 output saja Contohnya adalah positif, negatif, obesitas, atau tidak obesitas Kemudian yang ketiga yaitu multinomial logistic regression Multinomial logistic regression adalah logistic regression yang memiliki 2 output atau lebih Contohnya adalah kelas sentimen analis kalimat positif, negatif, dan netral Kemudian tipe yang ketiga adalah ordinal logistic regression Ordinal logistic regression adalah logistic regression yang memiliki 2 output atau lebih Dengan memperhatikan urutan, dengan memperhatikan urutannya Contohnya adalah dengan membagi kelas mahasiswa dalam rang indeks prestasi kumulatif Misalnya 1,xx, 2,xx, 3,xx, dan 4,00 Untuk linia regressionnya, kita pertama kita lakukan adalah Masukkan label kode ini, kode ke dalam google collab Kemudian setelah ditarangkan, kita akan mengetahui Untuk guna, kode sebut guna untuk mengetahui kelas distribusinya Dari sentimen 0 dan 1 dari semua review yang ada pada data yang kita disediakan Disini, kode kelas distribusi untuk sentimennya ada 2, yaitu 0 dan 1 Dimana data yang ada itu, nomor reviewnya itu terdapat 0 hingga 13 ribu data Jadi, disini kita akan memasukkan untuk review data Yang dari 0 hingga 12 ribu lebih rata itu Dengan sentimen 0 atau pendapat 1 Pendapat 0 untuk sentimen Pendapat 1 itu memiliki data Sekitar 3 ribu data Kemudian, disini kita akan menjelaskan lagi Kita akan menghapus, membersihkan teks Teks yang dianggap Atau review yang dianggap tidak penting atau terlalu banyak Jadi, disitu ada kata Not have or equal and will Nah, kemudian setelah selesai itu kita remove Remove data, remove katanya Kemudian setelah itu kita remove function Nah, disini kita akan memulai masukkan kode kembali Yaitu 5 stop time sama dengan spend the time Jadi, disini kita akan mengetahui Dari sisi tersebut benar atau tidaknya Dengan maksimal data itu 0,95 Kemudian untuk minimalnya itu adalah Waktu yang dimulai itu dibagi dengan 2 Kemudian Nah, disini Disini terdapat Kembali yang benar itu untuk review itu adalah 1574 Sedangkan untuk kata law Itu adalah dengan data 806 Kemudian disini Ada seribu data Seribu data Ada juga seribu data atau kata Yang dianggap Yang bernilai tinggal benar positif Kemudian Nah, disini masuk ke bagian matrik Disini ada pen akurasi Pen akurasinya ini Kita untuk mengetahui Akurasi atau keakurasi Dari data yang telah ada Dimana disini Yang kita dapatkan akurasinya itu adalah 0,893 Dan F1-nya yaitu Dengan Datanya yaitu 0,695 Nah, disini adalah Ada Disini Dari matriknya Dimana terdapat penilaian positif dan negatif Normalnya itu benar Nah, disini ada logistik regression convention matrix Dengan normalisasi Jadi, untuk Tabel Ini adalah tabel kebenaran Tabel Label benar Kebenaran dari Data yang telah disediakan Jadi, predika label ini positif dan negatif Itu dapat dilihat pada jamar Mungkin itu saja penjelasan dari tadi Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati